di seputar Bandung Rewalam. Pemirsa Panwastul Kabupaten Bandung kembali menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon gubernur nomor urut 1. Ridwan Kamil diduga melanggar peraturan dengan berkampanye di salah satu pesantren di kawasan Pangalingan, Kabupaten Bandung. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung kembali menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil saat berkampanye Jumat pekan lalu di beberapa titik di Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil beserta tim kampanye diduga melanggar aturan setelah berkampanye di sebuah pesantren di Kecamatan Pangalingan. Menurut Komisioner Bidang Penindakan Panwastul Kabupaten Bandung, temuan dugaan pelanggaran ini terus diadalami Panwastul. Jika terbukti, Panwastul Kabupaten Bandung akan memberikan surat rekomendasi kepada Bawastul Jawa Barat. Menyakui aturan karena sesuai dengan PKPU, semua pasangan calon dan tim suksesnya dilarang berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Di bulan puasa ini, kami mensinyalir ada peningkatan potensi pelanggaran kampanye di tempat-tempat ibadah karena tempat muslim banyak melakukan aktivitas di tempat ibadah. Selain pasangan calon nomor urut 1, pelanggaran juga diduga dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Sudrajat Saiku, yang diduga berkampanye di pesantren di wilayah Cicalengka. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.